Halo, jumpa lagi di Masbay Media Jadi kegiatan hari ini saya bersama keluarga Mengikuti ibarat pagi atau misaf pagi di hari natal ini Off the record aja untuk kegiatan misahnya Jadi setelah misah Ini istri dan kedua anak saya Mengantri untuk mendapatkan snack Dari Santa Claus Jadi dibagikan snack untuk anak-anak Karena kami di pagi hari ini Di hari natal ini Mengikuti misah Anak-anak di gereja katolik Santa Paulus Tempat saya dulu Menikah Tempat saya juga Kurang lebihnya besar disini juga Kayak gitu Nah ini cukup ramai juga Yang mengantri dan mendapatkan hadiah Kecil dari Santa Claus ini Oke teman-teman Jadi Ini sudah sampai judilannya Kita gak bisa foto bareng Dengan Santa Clausnya Tapi Paling gak Kita Sudah senang Dapat Mendokumentasikan segala sesuatunya disini Karena kita akan langsung bertolak Ke salah tiga setelah Pulang dari gereja ini Tapi sebelumnya Kita akan belanja terlebih dahulu Kebutuhan Sikit kebutuhan Untuk perjalanan Maupun untuk keluarga di rumah Nantinya Karena ada beberapa barang yang harus kita beli Karena juga Ketinggalan Ada yang ketinggalan Ada yang kurang Seperti itu Kita mau beli perang karet Setelah itu Kita belanja Apalagi ya Yang kurang-kurang Untuk kebutuhan di rumah Kurang lebihnya apa Kita masih berpikir dulu Karena setelah ini Kegiatan kami itu Sebenarnya Ada yang terakhir itu Kita harus Fokus untuk Nyekar Nyekar itu Istilah Terep Radis Jawa Mengunjungi Makam Pendahulu kita Lur kita Mendoakan Dan Nyekar itu Istilahnya menabur bunga Nah Dalam Inggris itu Menabur bunga Kayak gitu Nabur bunga Ke makam-makam Lur kita Kayak gitu Dan lur kita itu Ada dimana Kita Harus ke Salatiga Teman-teman Nah ini Posisi kami itu Masih di Semarang Masih di Semarang Dan Kita mencoba Untuk Mempercepat Waktu Jadi Sedapatnya Apa Untuk pagi ini Kami sudah Ke gereja pagi Lalu Secara cepat Kita berbelanja Sedapatnya aja Karena ini Belanja juga Soalnya Dekat rumah juga Ini di Superindo Dekat rumah Gak jauh-jauh juga Jadi Gampang Untuk mendapatkan Segala sesuatunya Kalau Misalkan Ada yang Kurang Kayak gitu Nah Sambil Ngantri Disini Ini Antrian Harusnya Antrian Trolli Ini yang Keranjang Ngapain Ngantri Disini Tapi yang Namanya Ibu-ibu Kayak gitu Terkadang Tidak membaca Tulisan yang ada Di atas Kayak gitu Teman-teman Nah Kita sambil Ngantri dulu Nah Nanti setelah kita Belanja Kita langsung Bertolak Ke Salatiga Teman-teman Seperti yang saya Ceritakan tadi Tapi kita akan Bertolak Nanti Rame-rame Kita akan Tambah Personel lagi Yang lain Jadi semua Keluarga Jadi Saya Istri Dan kedua Anak Lalu Ibu Dan adik Saya Lalu Juga Ada Om Hajar Dan Akim Atau Tante Saya Itu yang Akan Mengantar Ke Kota Salatiga Nanti Kayak gitu Kegiatan Hari ini Kita fokuskan Disitu Aja Karena Sebenarnya Kalau Ngomong kegiatan Kegiatan Lainnya Kegiatan Itu Banyak Teman-teman Tapi Kita Akan Mengutamakan Tradisi Kita Yang Harusnya Kita Lakukan Kita Juga Nyekar Kemakam Itu Juga Istilahnya Enggak Mesti Tiap Hari Enggak Mesti Tiap Minggu Bulan Tapi Di Momen Khusus Seperti Hari Ini Misalkan Ini Natalan Kayak Gitu Nanti Saya Ciptakan Juga Makam Saya Seperti Apa Makam Makam Tapi Makam Keluarga Saya Makam Seluruh Leluhur Keluarga Saya Itu Seperti Apa Kayak Gitu Nanti Bisa Kita Simak Dan Lihat Bersama Sama Kayak Gitu Oke Teman-teman Ini Saya Melakukan Pembayaran Di Kasir Dulu Nanti Setelah Ini Baru Kita Lanjut Lagi Teman-teman Sambil Mengantri Oke Teman-teman Ini Saya Sudah Melakukan Pembayaran Habis Pembayaran Kita Sepertinya Dekat rumah Parkiran Cukup Puas Nah Ini Biar Sama Anak Saya Yang Ngedorong Kita Ke Parkir Motor Teman-teman Eits Kita Keparti Motor Aja Langsung Dan Ini Teman-teman Ini Masih Pagi Banget Cuaca Disini Cukup Cerah Di Pagi Hari Ini Jadi Kita Bisa Melakukan Aktivitas Dengan Lancar Syukur Tidak Hujan Nah Teman-teman Ini Saya Pakai Motor Dari Pak D Saya Atau Kakak Ipar Kayak Gitu Tepatnya Nah Teman-teman Kita Langsung Berangkat Aja Ke Salah Tiga Bersama Keluarga Tercinta Ini Kita Makan Penjalanan Lumayan Makan Waktu Kurang Lebih Satu Setengah Jam Dari Semarang Ke Salah Tiga Kalau Dulu Pakai Motor Saya Kurang Lebih Empat Lima Menit Sampai Satu Jam Itu Kalau Pakai Motor Dulu Tapi Sekarang Ada Jalan Tol Semua Bisa Ikut Langsung Sekaligus Jadi Kita Pergi Menggunakan Mobil Lewati Jalan Tol Aja Kita Nanti Akan Kembali Masuki Pintu Tol Gaya Mesari Nah Kita Lewat Sini Lagi Dan Nanti Akan Keluar Di Tol Bawen Teman-teman Sumbawen Lalu Langsung Menuju Ke Salatiga Bertolaknya Seperti Itu Sebenarnya Dekat Dan Cepat Teman-teman Oke Teman-teman Pemandangan Jalan tol Sangat Memukau Namanya Jalan tol Ungaran Salatiga Tidak ada Matinya Bagus Viewnya Dan Teman-teman Pasti Suka Sekali Kalau Malam City Like Keren Semarang Bikin Candu Pokoknya Viewnya Bagus Jalan tol Kota Semarang Ini Teman-teman Bisa Saksikan Dari Pantauan Drone Sangat Muka Sangat Bagus Sekali Teman-teman Mandangannya Kalau Malam Ini Masih Daerah Ungaran Tapi Kalau Di Dekat Semarang Sendiri Kota Semarang City Light Itu Lampu Cahaya Kota Kalau Senja Menuju Malam Keren Teman-teman Oke Teman-teman Kurang Lebih Seperti Ini Pemandangan Di Ruas Jalan Tol Antara Kota Semarang Sampai Dengan Bawen Dan Ini Tepatnya Di Ungaran Teman-teman Ini Di Menuju Salatiga Di Jalan Tol Ruas Ungaran Ini Nah Kita Sudah Sampai Di Semarang HBC Oke Teman-teman Kita Langsung Habis Ini Akan Keluar Tol Dan Kita Menuju Ke Salah Tiga Langsung Kita Nanti Akan Mampir Pasar Tapi Tidak Saya Rekam Teman-teman Kita Akan Langsung Aja Saya Akan Rekod Yang Di Pasar Tapi Kita Akan Langsung Aja Kemakam Ayah Saya Dan Keluarga Besar Yang Sudah Mendahului Saya Nah Ini Adalah Tempat Makam Makam Katolik Santa Faustina Jadi Keluarga Saya Sebagian Besar Dimakamkan Disini Jadi Ada Makam Katolik Ada Makam Muslim Dan Semuanya Jadi Satu Disini Nah Ini Makam Keluarga Besar Saya Kebetulan Ini Seluruh Keluarga Berkumpul Jadi Satu Jadi Gampang Tidak Dibedakan Disini Tempat Keluarga Saya Jadi Ini Tradisi Nyekar Seperti Ini Habis Doa Bersama Kita Menabur Bunga Ke Seluruh Makam Keluarga Kita Yang Sudah Mendahului Kita Anak Saya Belajar Nyekar Jadi Disini Ini Makam Eh Saya Teman Teman Dan Ini Mbah Saya Yang Saya Kayak Itu Jadi Semua Disini Teman Teman Semua Jadi Satu Area Jadi Tidak Berpencar Pencar Jauh Jauhan Kita Maksimalkan Disini Aja Teman Teman Mungkin Kalau Di Luar Sana Juga Sama Ada yang Mungkin Mengalami Tradisi Nyekar Seperti Ini Juga Mungkin Ya Tapi Enggak Semuanya Juga Seperti Ini Teman Teman Nah Ini Semua Sudah Ditabur Bunga Secukupnya Ini Semua Adalah Makam Keluarga Pendahulu Saya Jadi Yang Disini Juga Ada Oke Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Teman Teman Yo Dadah Did I You You You